Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Lukuwa Gamer Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu kelistrikan lagi ya kepada teman-teman semua Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Apa saja perbedaan dari saklar ankle dan push button Tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke videonya Oke teman-teman di hadapan kita sekarang sudah ada saklar ankle single ya dengan merek Panasonic Dan juga push button dengan merek Ford ya Saklar ankle ini merupakan saklar yang sering dipakai untuk kebutuhan instalasi penerangan rumah Sedangkan push button ini sering dijumpai di panel-panel listrik Sebagai peralatan kontrol Berikut teman-teman akan saya jelaskan beberapa perbedaan antara kedua alat kelistrikan ini Kita masuk ke perbedaan yang pertama yaitu penggunaan Saklar ankle ini digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan daya listrik ke beban khususnya lampu teman-teman Saklar ankle ini juga digunakan di hampir seluruh jenis bangunan ya teman-teman Mulai dari rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, kantor, bahkan gedung bertingkat teman-teman Sedangkan push button ini digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan daya listrik ke peralatan panel listrik Yang menggunakan sistem suite elektromagnetik teman-teman Seperti relay, timer, kontaktor, dan seterusnya Jadi kesimpulan untuk perbedaan yang pertama ini adalah teman-teman Saklar ankle itu biasanya langsung ke beban ya teman-teman Seperti contohnya lampu teman-teman Sedangkan keperalatan ini digunakan keperalatan switching panel ya teman-teman Seperti relay, kontaktor, timer, dan seterusnya teman-teman Oke teman-teman, kita langsung masuk ke perbedaan yang kedua teman-teman Yaitu cara penggunaan Saklar ankle digunakan dengan cara memutuskan jalur kabel pasah ke beban dan menghubungkannya ke saklar teman-teman Jadi jalur pasahnya diputuskan teman-teman Dan dimasukkan ya, satunya di atas dan satunya di bawah Jadi disini punya 4 terminal teman-teman Ini sebagai komnya yang bawah dan yang atas sebagai keluarnya atau sebaliknya teman-teman Itu sama saja Jadi yang diputus adalah pasah ya teman-teman Sedangkan push button teman-teman digunakan dengan cara memutuskan jalur kabel pasah atau netral Ke relay timer atau kontaktor teman-teman Dan menghubungkannya ke push button Oke teman-teman, itu ada terminal atau kontaknya ya teman-teman Jadi tinggal diputuskan saja jalur pasah atau netral yang ke kontaktor relay atau timer teman-teman Jadi teman-teman bisa kita tarik kesimpulan dari perbedaan yang kedua Bahwa saklar ankle ini digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan jalur pasah ke beban ya teman-teman Sedangkan push button ini digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan pasah atau netral ke beban teman-teman Kita masuk ke perbedaan yang ketiga ya teman-teman Yaitu penempatan Oke teman-teman, saklar ankle ini ditempatkan di dinding rumah teman-teman atau bangunan Sedangkan push button ini ditempatkan di pintu panel listrik biasanya teman-teman Oke teman-teman, kita masuk ke perbedaan yang keempat ya Yaitu kapasitas hantar arus atau KHA Saklar ankle mempunyai kemampuan hantar arus yang besar teman-teman Contohnya saklar ankle ini teman-teman mempunyai kapasitas hantar arus sebesar 16A teman-teman Di bawahnya ada teman-teman keterangannya ya Yang artinya saklar ankle ini mampu menanggung beban khususnya lampu yang cukup besar ya teman-teman Yaitu mencapai 16A Sedangkan push button ini memiliki kemampuan hantar arus yang kecil teman-teman Contohnya saja push button ini tidak memiliki keterangan kemampuan hantar arus ya teman-teman Jadi ketika kita balik dan kita putar seperti ini dia tidak mempunyai keterangan apapun teman-teman Yang mendadakan saklar ini hanya diperuntukkan untuk arus listrik yang kecil ya teman-teman Yaitu hanya sebagai peralatan kontrol saja teman-teman Jadi bisa kita simpulkan bahwa saklar ankle ini sebagai switching daya atau power utama Sedangkan push button ini hanya sebagai switching kontrolnya saja teman-teman Oke teman-teman kita masuk ke perbedaan yang selanjutnya yaitu kelima teman-teman Yaitu fungsi Saklar ankle memiliki fungsi untuk menghidupkan beban secara kontinu teman-teman Atau terus menerus ya Selama tua saklar ankle telah ditekan teman-teman Oke seperti ini kira-kira teman-teman Maka arus akan mengalir ke beban ya teman-teman lewat saklar ini teman-teman Sedangkan push button berfungsi untuk menghidupkan beban hanya pada saat push button ditekan teman-teman Dan beban akan mati ketika push button dilepaskan Oke teman-teman sekarang kita buktikan dengan menggunakan multimeter ya teman-teman Yaitu uji koneksi atau kontinuitas teman-teman Ketika saklar ankle ini kita tekan tuasnya kemudian kita lepaskan teman-teman Oke sekarang teman-teman tetap dengar bunyi dari multimeter ya Yang menandakan bahwa sekarang saklar ini menghantarkan arus teman-teman Atau terhubung ya teman-teman Dan akan kembali terputus atau off ketika kita kembalikan ke posisi semula ya teman-teman Oke seperti itu teman-teman Sekarang kita beralih ke push button teman-teman Oke teman-teman sudah kita hubungkan multimeternya ke push button teman-teman Dan sekarang kita coba menekan push button ini teman-teman Oke sekarang terhubung teman-teman Dan ketika kita lepaskan maka Oke teman-teman itu jadi maksud dari penjelasan fungsi push button tadi teman-teman Dia hanya akan berfungsi apabila push button ini ditekan ya teman-teman Dan ketika dilepaskan dia akan kembali pada keadaan terputus ya teman-teman Dan untuk tambahan ya teman-teman push button itu memiliki dua jenis ya teman-teman Yaitu yang pertama adalah push button yang kita gunakan ini yaitu adalah push button NO ya teman-teman Jadi pada saat keadaan tidak ditekan dia berada dalam keadaan terputus ya teman-teman Dan satunya adalah push button yang berwarna merah ini ya teman-teman Yaitu adalah push button NC ya teman-teman Yaitu adalah kebalikan dari push button yang berwarna hijau teman-teman Jadi dalam keadaan tidak ditekan seperti ini dia terhubung ya teman-teman Dan ketika ditekan baru dia terputus teman-teman Oke teman-teman untuk tambahan sebenarnya kita bisa membuat push button ini berfungsi Sama dengan saklar yang kali ini ya teman-teman Jadi dia akan mengunci ketika ditekan ya teman-teman Yaitu dengan cara seperti teman-teman menggabungkan 2 push button ya Yaitu push button NO dan juga push button NC teman-teman Jadi kita bisa lihat disini kita ambil netral masukkan ke push button NO teman-teman Dan kemudian kita masukkan ke coil kontaktor relay atau timer teman-teman Kemudian kita menggunakan fasa standby teman-teman Dan kita ambil lagi netral kita masukkan ke push button NC dan kita masukkan lagi atau kita jumper ke coil kontaktor relay dan timer teman-teman Jadi untuk fungsinya itu ketika push button NO ditekan Maka arus listrik akan mengalir ke coil kontaktor teman-teman Yang akan menyebabkan kontaktor hidup teman-teman Dan apabila dilepaskan maka kontaktor ini akan tetap terhubung ya teman-teman Karena dia mendapatkan supply listrik dari push button NC ini ya teman-teman Oke teman-teman sudah hampir sama kan dengan saklar ankle fungsinya Dan untuk mematikannya kita cukup memencet push button NC ini teman-teman Supaya arus listrik dari push button NC ini terputus alirannya ke kontaktor atau relay atau timer ini teman-teman Dan kemudian bisa kita ulangi teman-teman menghidupkannya disini dan kemudian kita matikan dari sini teman-teman Oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kita pada kesempatan kali ini teman-teman Apabila ada yang dirasa kurang jelas dari penjelasan saya tadi teman-teman Harap dicantumkan saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah teman-teman Sekalian kita diskusi ya Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini Harap di klik saja tombol subscribe-nya teman-teman Agar kita bertemu di video-video kelistrikan seperti ini lainnya teman-teman Akhir kata saya berhubungi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you to the next video Bye bye